Hai kofren, disini ada soal Pasangan larutan yang merupakan Larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah adalah yang mana? Untuk mengerjakan soal ini yang pertama, kita perlu ingat kembali Perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit Larutan adalah campuran dua atau lebih zat Yang membentuk satu macam fase secara homogen Sifat kimia setiap zat yang membentuk larutan tidak berubah Nah, berdasarkan daya hantar listriknya Larutan itu dibagi menjadi dua Yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit Kita ke larutan elektrolit Z-elektrolit itu adalah zat yang dapat menghantarkan listrik Karena dapat terionisasi menjadi ion-ion yang berkirak bebas Misalnya ketika dilarutkan dalam air Ini pun dibagi menjadi dua Yaitu yang pertama, elektrolit kuat Ini adalah larutan elektrolit yang daya hantar listriknya itu kuat Terionisasi secara sempurna Contohnya adalah asam kuat, basa kuat, dan garam yang mudah larut dalam air Yang kedua elektrolit itu lemah Ini berarti daya hantar listriknya itu lemah Karena terionisasi sebagian Contohnya adalah asam lemah, basa lemah, dan garam yang sukar larut dalam air Kalau kita ingin kembali, asam kuat itu ada tujuh Yaitu HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, HClO3, dan HClO4 Dan basa kuat itu ada delapan Yaitu LiOH, NaOH, KOH, RBOH, CSOH, CaOH2x, SROH2x, dan BAOH2x Kemudian larutan non-elektrolit Ini adalah zat yang tidak dapat menghantarkan listrik Karena tidak terionisasi menjadi ion-ionnya Tetapi tetap dalam bentuk molekulnya Contohnya adalah larutan gula, larutan urea Kemudian disini terdapat senyawa ion Senyawa kovalen polar Dan senyawa kovalen non-polar Sifat elektrolit-non-elektrolitnya bisa dilihat dari wujudnya Yang pertama Jika wujudnya padatan Senyawa ion, kovalen polar maupun kovalen non-polar Sifatnya adalah non-elektrolit Kemudian jika lelehan Senyawa ion elektrolit Kovalen polar maupun non-polar Itu non-elektrolit Sedangkan dalam wujud larutan Senyawa ion bersifat elektrolit Dan senyawa kovalen polar Ada dua Yang pertama Kalau terdisosiasi Itu berarti elektrolit Kalau tidak terdisosiasi Berarti non-elektrolit Senyawa kovalen non-polar Itu non-elektrolit Oke, dari konsep yang telah kita jabarkan Kita ke poin A NaCl dan C2H5OH NaCl ketika berikatan itu terjadi Setelah terima elektron Dari Na menuju ke Cl Maka ikatannya ionik Ini adalah garam yang mudah larut Sehingga akan terurai sempurna Menjadi Na plus dan Cl min Maka termasuk elektrolit kuat Sedangkan C2H5OH Ketika berikatan terjadi pemakaian elektron bersama Membentuk ikatan kovalen Dan terdapat memendipol Sehingga sifatnya polar Tapi ingat Kovalen polar itu ada dua Yang bisa terdisosiasi Dan yang tidak terdisosiasi C2H5OH Termasuk kovalen polar Yang tidak terdisosiasi Berarti termasuk non-elektrolit Jadi yang A salah Yang B H2CO3 dan CH3COOH H2CO3 dan CH3COOH Ini adalah asam lemah Sehingga tentu saja Akan terurai sebagian Dalam bentuk larutan Berarti termasuk elektrolit lemah Berarti yang B salah Yang C CH3COOH dan CH2NH22 kali CH3COOH Dan di elektrolit lemah Dan CH2NH22 kali Ini adalah urea Ketika berikatan terjadi pemakaian elektron bersama Sehingga membentuk ikatan kovalen Dan sifatnya adalah polar Tapi Ini yang tidak terdisosiasi Sehingga termasuk non-elektrolit Jadi yang C juga salah Yang D HCL dan CH3COOH Seperti yang kita tahu HCL itu adalah asam kuat Ketika berikatan terjadi pemakaian elektron bersama Membentuk ikatan kovalen Dan sifatnya polar Terdapat beda ke elektron negatifan Dan ini adalah yang bisa terdisosiasi Karena asam kuat Berarti terion sempurna Maka HCL termasuk elektrolit kuat Dan CH3COOH elektrolit lemah Maka yang D benar Yang E CH6H12O6 Dan CH12H2O11 Ketika berikatan Terjadi pemakaian elektron bersama Membentuk ikatan kovalen Dan sifatnya polar Ini struktur Howard Dari CH6H12O6 Tapi jenis kovalen polarnya itu Yang tidak terdisosiasi Sehingga termasuk non-elektrolit Begitupun dengan Sucrosa Berarti yang esalah Kesimpulannya Yang merupakan Larutan elektrolit kuat Dan elektrolit lemah Adalah HCL Dan CH3COOH Yaitu yang D Oke Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya